Manusia itu lebih suka menghakimi, mencaci, atau bahkan mengujat abis-abisa. Padahal mereka bisa berkembang, timbang, mereka mengurus hidup orang lain. Awalnya, kami sudah berencana untuk pergi ke sebuah 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 pada hari lain. Tiba-tiba, kami mendapat kabar bahwa perangkat desa di sana sedang mengadili Undangan Menyekan Raya. Minggu itu juga, kami menelepon kepala desa. Akhirnya, kepala desa mengizinkan kami untuk mengakses tempat tersebut, asalkan cuaca di sana sedang menukung. Kami pun segera menyiapkan peralatan di hari ini, agar nanti sampai di sana, barang yang kami bawa bisa dipakai dengan baik. Tepatnya hari ini, kami pun melesat pergi dari kota Malabo menuju desa Tanah Mirah, tempat sungai Sakoy berada. Di perjalanan, kami menikmati rumputan sawah yang menguning, cakrawala yang sedang tersenyum, bersama kami yang sedang menunggu tempat seperti apa yang akan kami lalui. Kami punya dali bahwa perjalanan ini bertujuan untuk membagitkan semangat yang telah hilang, memupuk persaudaraan, hingga kami lupa siapa diri kami yang sebenarnya. Saya dan teman-teman bersama pihak Dinas Pariwisata Aceh Barat menyusuri Sungai Sakoy, yang katanya masih sangat asri, masih belum terkontaminasi oleh orang-orang yang suka merusak alam. Yang terpenting, sebelum kita menjelajah ke tempat-tempat yang belum diakses, kita harus meminta izin terlebih dahulu, baik dari pihak Dinas maupun pihak warga setempat yang berwenang. Bagi saya sendiri, perjalanan adalah seberapa sanggup kita untuk mengargai waktu, bukan seberapa besar kita untuk membuang waktu untuk melakukan hal yang sia-sia. Setelah dua jam kami menempuh perjalanan menggunakan mobil, kami pun berada di desa Tanomira. Mulai dari sini, kami melanjutkan perjalanan menggunakan jalan setapak. Perjalanan kami pun dimulai. Terima kasih telah menonton! Saya rasa teman-teman sangat senang ketika diajak ke tempat wisata. Tapi, dalam situasi yang seperti ini, mereka lebih mengerti dan kehidupan. Perjalanan bersama mengarungi lembah, melewati sungai, hingga memanjat akar-akar pohon. Itu saja membuat mereka yang mengerti dengan alam. Menyatu dengan alam, bukan berarti kita sudah bersama mereka. Alam memang ada di samping kita, namun kita lah ada untuk menginginkannya. Kita boleh saja menjelajahi alam. Tapi, harus ingat bahwa alam adalah bagian dari hidup kita. Bagian yang sangat penting untuk kita lestarikan, untuk kita jaga dan kita lingkungi bersama. Kami semakin sadar bahwa kehidupan itu harus kita jalani dengan penuh rintangan. Tak mengenyalalah untuk berjuang, karena jatinya perjuangan akan selalu dibuahi oleh kesuksesan. Pada saat itu juga, perjuangan kami terbalaskan, dengan keindahan alam yang membahana, yang membuat hati kami senang dan tenang. Alam kita enak, enak. Terima kasih. Sehabis mandi, kami bertumas barang terlebih dahulu, agar tidak tertinggal. Lalu, kami berjelas pulang dengan menyusuri trekking yang sama. Namun, kali ini, kami lebih lepas, karena rasa penasaran kami sudah terbayarkan dengan lunas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehabis bersih 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 bersih, kami menuju rumah kepala desa untuk meminta izin. Terima kasih. 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 Izin pulang dengan kepala desa, kami pun kembali ke melabuh. Sekaligus kembali dengan rutinitas yang memenatkan pikiran kami. Perjalanan kami pun berakhir. Bye. Terima kasih.